Intro Yo, oke guys Halo semua, welcome back lagi di channel gue Pasti guys ya, di channel Dewa Feliknya Oke guys, di video kita kali ini gue bakal Beri kalian tips and tricks untuk Nge-build karakter, dan karakter yang disini Bakal gue kasih tipsnya adalah Inase Timekeeper ya guys ya Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa Tekan tombol like dan subscribe-nya, biar gue Saling subscribe, dan hati gue pastinya semakin tenang Oke, kita langsung saja Bahas untuk karakternya guys ya Disini dia adalah karakter tipe DPS Free ya, yang sangat berguna banget Untuk F2P Newbie, dan bagi Player-player juga yang pengen DPS gratisan, ini karakter yang Sangat wajib dibuild ya guys ya Kalau kalian build ini karakter juga sampai Ya, level mentok pun gak masalah Ya guys ya, ini karakter bagus banget ya guys ya Masih mempunyi juga untuk di late game Jadi berguna banget ya guys ya Nah, disini gue bakal bahas untuk tips Sebutnya mungkin yang pertama adalah Bahas gear ya guys ya Jadi gear disini gue bisa Memberikan kalian 2 gear ya 2 jenis gear yang kalian bisa pakai ya guys ya Kalian bisa menggunakan set gear yang seperti ada di depan kalian Yaitu set gear critical set Atau kalian bisa menggunakan attack set ya Ini 2 biji Jadi kalian mau pilih yang mana aja Boleh ya guys ya Mau pakai attack set kek Mau pakai critical set kek Itu sama aja ya guys Keduanya Itu masih tetap bagus Dan masih tetap enak Untuk dipakai ya guys ya Itulah kenapa Ini karakter sebenarnya sih Sekarang karakter-karakter tipe DPS itu Bisa dibilang sih Gini guys ya Apa ya gue bilang ya guys ya Ya pilihannya banyak ya sekarang guys ya Bisa pakai critical bisa pakai attack Gak kayak kemarin-kemarin yang memang harus pakai attack banget kek Harus pakai HP banget kek Harus pakai defense gitu kek Gak ya guys ya Tapi karakter ini bisa lah dipakai untuk yang critical boleh Kalau pakai-pakai set attack juga boleh Yang mana pun boleh ya guys ya Tapi kalau gue memang pakai critical ya Tujuannya buat nge-boost criticalnya ya guys ya Biar lebih enak dan lebih kuat coy Nah Untuk yang lain-lainnya sendiri Mungkin kita bahas dulu untuk ini guys ya Nah Mungkin yang pertama disini adalah Pembahasan detail untuk basic stat ya Jadi basic stat disini Untuk karternya Kalian bisa fokuskan ke attack ya pastinya Attack critical ya guys ya Itu paling wajib banget ya buat dia guys ya Untuk sekelas karakter DPS Dan untuk advance statnya Itu kalian bisa tambahin Crit Rate-nya lagi Tambahin Crit Damage-nya lagi guys ya Itu udah enak banget sih guys ya Ini karakter ya guys ya Kalian fokus ke Damage Ini karakter juga bakal kuat banget ya Buat nge-boss juga masih ya lumayan-lumayan banget ya guys ya Jadi lah kenapa guys ya Ini karakter sangat ya masih bisa dibilang Worth it lah untuk di build Walaupun karakter yang pertama-tama banget kalian dapetnya ya guys ya Karena ini karakter bisa dipakai Dimana saja dan kapan saja guys ya Dan juga disini kalian boleh pakai tambahan-tambahan lain Contohnya mungkin kalian bisa pakai tambahan hit ya Untuk di basic stat itu boleh ya guys ya Hit boleh tambahin di basic statnya Kalau di advanced stat kan Itu fokusnya aja ke Crit Rate sama Crit Damage aja guys ya Dia cukup banget dah Udah pasti ini karakter bakal jadi kuat banget ya Untuk sekelas karakter DPS Maka dari itu guys ya Kalian bisa menggunakan tips build yang gue sarankan ya guys ya Dan mungkin itu aja guys ya pembahasan gue untuk hari ini Dan ya terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya guys ya Oke, see you on the next video guys Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax